Benda yang diduga bom meledak di asrama polisi Solo Baru di Grogol Indah, Kaupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada minggu 25 September 2022 dikabarkan seorang anggota polisi menjadi korban dan saat ini langsung mendapatkan perawatan intensif. Dikutip dari Tribun Solo, benda yang meledak merupakan paket di dalam kardus warna coklat sekitar pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Benda tersebut sebelumnya diterima oleh Brib Kadir Gantara Pradipta, 35 tahun, anggota Polresta Solo. Diketahui paket tersebut adalah kiriman dari Indramayu, Jawa Barat. Namun saat dibuka, benda tersebut langsung meledak. Sejumlah saksi mengatakan saat kejadian mereka sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat kuat hingga membuat jendela bergetar. Saat dilihat, korban sudah dalam keadaan berlumuran darah. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit Intriyati, Solo dan dirujuk ke rumah sakit Muwardi, Solo. Adapun polisi telah mengamankan satu buah kotak paket kardus warna coklat yang masih utuh dan serpihan bekas ledakan. Saat dikonfirmasi, Kabit Umas Polda Jateng Kombes Iqbal Al-Qudusi belum bisa memastikan apakah benda ini benar bom atau tidak. Pihaknya mengaku masih mendalami kejadian meledaknya paket yang diduga berisi bom ini. Hanya saja yang membenarkan bahwa ledakan tersebut sampai terdengar dalam jarak ratusan meter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!